Pemirsa penyidik Satreskrim Polresta Besmakasar dan tim Laboratorium Forensik Polda, Sulawesi Selatan melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Transstudio Mall Makasar. Sejumlah saksi dari warga dan pengelola mall telur dimintai keterangan. Dengan dikawal ketat personil BRIMOB, penyidik Satreskrim Polresta Besmakasar dan tim Laboratorium Forensik Polda, Sulawesi Selatan melakukan olah TKP di dalam Transstudio Mall Makasar yang terbakar Senin malam. Proses olah TKP dilakukan di lantai dasar lobi pintu masuk mall. Tim gabungan memeriksa secara detail di sekitar objek pertama kali terjadinya kebakaran. Selain itu, petugas juga mengambil keterangan sejumlah saksi yang terdiri dari warga yang melihat pertama terjadinya kebakaran, pihak pengelola mall dan sekuriti. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polresta Besmakasar masih menunggu hasil olah TKP dari lapor Polda, Sulawesi Selatan hingga beberapa hari ke depan untuk menentukan penyebab terjadinya kebakaran di dalam Transmall Makasar. Sementara itu, saat ini tadi sudah kita lakukan kegiatan olah TKP yang dilakukan secara sinergi, secara bersama antara dari lapor resik dari Polda, Sulawesi Selatan, bersama-sama dengan tim identifikasi serta reskrim dari Polresta Besmakasar. Kemudian untuk pelaksanannya tentunya, tadi sudah kita langsung masuk ke TKP dan mengharap pada mencari pada sumber titik apinya. Dan tentunya untuk hasilnya kami menunggu daripada proses yang dilakukan oleh Tim Bapak Isha dari Dapur. Sebelumnya gedung baru di dalam area Transstudio Mall Makasar yang baru diresmikan sekitar 4 hari lalu terbakar hebat pada Senin malam. Bakaran juga sempat membuat panik seluruh pengunjung hingga beberapa warga harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Dari Makasar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, Iyus melaporkan. Pemirsa video oknum anggota TNI tendang sepeda motor seorang wanita yang sedang berboncengan dengan anaknya di Bekasi, Jawa Barat viral. Diduga anggota TNI tersebut kesal karena si ibu rem mendadak. Inilah video arogansi di jalan raya yang viral di media sosial. Seorang anggota TNI tertangkap kamera saat menendang sepeda motor yang dikendarai wanita berboncengan dengan anaknya. Insiden ini terjadi di kawasan Jatiwarna Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga tentara pengendara motor ini kesal lantaran wanita di depannya rem mendadak karena kendaraan di depannya juga mendadak berhenti. Tidak pantas ya Pak ya. Harusnya lagi mana itu Pak? Harusnya ya. Bahwa itu harus sabar. Bukan lewat kan tadi. Bukan lewat. Iya. Bukan ke pusat ke pusat ke pusat ke pusat ke pusat. Tidak pantas saja untuk hidup Pak ya. Apalagi pengendaranya wanita ya Pak ya. Tadi Mbak Balit wanita sama anak-anak ya Pak ya. Di bonceng di belakang itu ya. Tidak jatuh. Iya untuknya tidak jatuh ya Pak. Sementara itu TNI Angkatan Udara sudah merespon aksi tak terpuji anggotanya. Prajurit yang terekam kamera dan viral itu terkonfirmasi merupakan anggota dan Denhanut 471 bernama Praka ANG. Pelaku bersama Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasga, TNI AU memohon maaf kepada Sri Dewi Kemuning, warga yang motornya ditendang. Sri yang tinggal di Pondok Rangkon, Bekasi juga sudah memaafkan pelaku. Meski sudah meminta maaf, namun pelaku tetap mendapatkan sanksi disiplin. Pemirsa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menolak dipasangkan sebagai cawapres untuk menampingi Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan. Prabowo menegaskan Partai Gerindra merupakan partai yang cukup kuat di Indonesia dan menginginkannya menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Spekulasi mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan semakin memanas. Nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto disebut-sebut menjadi sosok yang akan menemani gubernur Jawa Tengah tersebut. Namun dengan tegas, Prabowo menolak jika disandingkan sebagai cawapres. Di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai halal-bihalal di kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Ya, partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Perkembangan nanti dinamika. Tapi kan beliau sudah dicalonkan capres. Kecuali nanti ada perkembangan dinamika. Oke, jangan berandik-andik. Pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Prabowo Subianto didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo, berkunjung ke kediaman Presiden Joko Widodo. Kehadiran Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi dan berlebaran dengan Presiden Joko Widodo beserta keluarga. Tim Liputan Ainews melaporkan. Isi libur lebaran sejumlah obyek wisata diserbu pengunjung selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!